Halo Sobat Update ID, Salam Olahraga dan Baku Hantam Kali ini Update ID akan mengulas alur cerita Sinetron Preman Pensiun 6 Di episode kali ini, Raymond ingin melakukan balas dendam terhadap anak buah Kang Darman yakni Kun dan Uhen Pasti Sobat Baku Hantam penasaran bukan dengan alur cerita episode kali ini? Yuk langsung saja kita simak videonya dan kita putar intronya Terlihat dalam episode sebelumnya, Raymond menyuruh anak buahnya memancing mereka Dua orang yang juga disebut kulkas dua pintu itu ternyata masuk perangkap Raymond Walaupun badan mereka besar, namun ekspresi wajah anak buah Kang Darman itu ketakutan dan terlihat kakinya bergetar saat berhadapan dengan Raymond Raymond pun langsung menghajar kulkas dua pintu itu tanpa ampun Mengingat beberapa anak buah Raymond habis dihajar mereka Alhasil mereka berdua pun tak berdaya atas perlawanan Raymond Di episode sebelumnya, Didu mengintai Yayat dan Agus di taman Didu tertangkap basah dengan anak buah Yayat Didu pun terkaget melihat anak buah Yayat ada di belakangnya Didu pun langsung kabur ke arah parkiran Pada saat di parkiran, Didu melihat motor Yayat dan apa yang terjadi Didu langsung mengempeskan kedua ban motornya Didu masih merasa belum puas dengan balas dendamnya Didu pun mengikuti Yayat di tempat sepi Yayat pun dihadang oleh Didu Pada saat Yayat mendorong motornya dalam keadaan sedang kempes Didu pun menantang Yayat dan mengajak salam olahraga Yayat pun ketakutan kabur melarikan diri Meninggalkan motornya Didu masih merasa belum puas dan termenung sendirian di taman Didu pun berlatih sendirian dengan wajah yang emosi dan dendam Pada saat itu Iwan Tyson bertemu Didu di taman melihat Didu sedang latihan Iwan pun menghampiri Didu dan berkenalan dengan Didu Iwan pun mengajari Didu berlatih Mungkin para baku hantam semakin penasaran bukan dengan kelanjutan video ini Bagaimana menurut kalian tentang video ini silahkan tinggalkan baku hantam kalian di bawah kolom komentar video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya